Jangan malu untuk speak up nih dengan masalah yang katanya kalau hamil di luar nikah adalah aid memang betul Tapi bukan berarti harus dijauhi tapi harus dirampul Terus kayak Laura juga ya anak muda yang apa ya membara gitu Jadi gimana ya gue ngomongin kalau kayak gini gue takut salah nanti kalau gue dibully masalahnya Yang baru nih Novia ini gimana pendapat gue? Nah kalau gue malah maunya aparatur negara ini harus konsen ya sama kasusnya Novia ini Karena biar tidak terjadi lagi kasus seperti Novia-Novia di luar sana Karena kayaknya karena Novia ini jadi viral jadinya fokus ke situ Sebenarnya banyak banget nih Novia-Novia yang lain juga sama dapat pelecehan seksual atau kekerasan dalam seksual gitu kan Jadi kalau gue lumayan cukup baca sih nih soal kasus ini Makanya gue agak ragu nih apakah Novia ini bunuh diri atau dibunuh gitu Karena jalan satu-satunya itu kan adalah otopsi Ya walaupun pihak keluarga tidak mengizinkan Tapi polisi yang harus bertindak tegas Mau gak mau harus otopsi supaya tidak sipang siur ini beritanya gitu Tapi kan ini kan ada berita bahwa ya maaf ya Itu tuh hubungannya suka sama supran bukan diperkuasa Berarti kan ya tau dari mana orang korbannya udah meninggal bisa jadi kan yang ditanya yang ngomong begitu gitu Jadi ya itu jalan satu-satunya polisi harus konsentrasi dalam kasus ini supaya tidak terjadi hal-hal yang sama nanti di kemudian hari Mungkin sebenernya banyak juga Novia-Novia yang bunuh diri ini cuman karena dia tersorot media akhirnya viral Jadinya lebih baik polisi fokus ke kasus ini supaya lebih cepet suasainya gitu Nah korban lain Laura Ana nih Siapa lagi nih? Laura Ana Lumpuh Oh Laura iya 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 Gimana tuh? Laura Ana iya Ini gue juga DM-DM-an sama dia kebetulan ya Ya anaknya lucu sekali gemes banget Dia semangat hidupnya luar biasa gue suka banget Ya gue termasuk salah satu yang happy dengan gagah di penjara iya gitu Karena harusnya memang dari awal gagah di penjara gitu Kenapa baru sekarang setelah bertahun-tahun 2018 ya kejadiannya Baru ditahannya 2021 Kenapa gak dari awal kejadian itu mencuang Harusnya kan gagah ini sudah diamankan sama pihak kepolisian gitu Dari karen liftnya kita sendiri udah sempat ketemu dengan Malu Mau, mau ketemu dia lagi ke Subang lagi berobat Kondisinya gimana sih kalau dicerita sama Nikis Oh kalau dilihat, kalau lag dari DM-DMI gitu, text-textan gitu Anaknya semangat banget, semangat, ceria gitu Dia tuh kayak mencoba untuk melupakan masalahnya gitu Karena dia tau, ya udah terjadi dalam diri gue ya mau bagaimana lagi gitu Anaknya cukup, apa ya Legowo sama apa yang dia rasakan sekarang Tapi dia seneng Dia DM-DMI minta dukungan dari lu kan gimana? Gak, gak ada yang minta dukungan Malah gue yang mendukung dia penuh gitu Karena memang harus didukung sih, harus disupport gitu Karena kebetulan kan temennya dia juga, temen gue nih Si Mael nih kan deket banget sama Laura Jadi dia cerita bagaimana Laura diperlakukan sama keluarganya Gala Eh Gala, Gala Ini GG semua ya, kebetulan ya Gimana dia diperlakukan dengan keluarganya Gaga Bagaimana Gaga memperlakukan dia setelah kecelakaan gitu Jadi sedih juga sih dengan ceritanya Sampai kartu-kartu ATMnya dipakai untuk beli games gitu Nick, tapi lu kan terkenal punya banyak masalah ditempas segala macem gitu Tapi lu ngeliat Laura sendiri Ya lu masih ada yang ternyata lebih parah nih Sampai lumpuh gitu Jadi lu jadi gini gak sih? Iya, ini makanya nih harus diedukasi nih ya Perempuan-perempuan Indonesia supaya jangan malu untuk speak up nih dengan masalah Yang katanya kalau hamil di luar nikah adalah aid memang betul Tapi bukan berarti harus dijauhi tapi harus dirampul Terus kayak Laura juga ya Anak muda yang Apa ya, membara gitu Jadi Apa ya, gimana ya Gue ngomongnya kalau kayak gini gue takut Salah, nanti aku dibully masalahnya Pokoknya buat perempuan-perempuan Indonesia semua jangan pernah takut sekarang untuk Untuk memberitahukan apapun itu Ya supaya kalian tidak merasa sendiri Laura ini sudah mulai berani terbuka sama masalahnya Bagus gitu Supaya tidak menganjal juga di dirinya Nanti takutnya ada novia-novia yang lain yang akhirnya memutuskan untuk mengakhir hidupnya secara singkat Itu juga yang sampai dari sini Terima kasih